Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, perkenalkan nama saya Haji Hamira Saya merupakan alumni Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di STKP PGRI Banjarmasin tahun 2017 Di sini saya mau berbagi cerita dan pengalaman saya ketika saya menjadi mahasiswi Saat itu saya menjadi representative for educator untuk tim debat bahasa Inggris saya di National University Debating Championship tahun 2015 ketika saya balik dari sana Alhamdulillah tawaran menjadi juri debat bahasa Inggris bermunculan baik itu dari sekolah-sekolah ternama maupun beberapa universitas yang ada di Kalimantan Selatan kemudian kemampuan writing saya dalam menulis SI semakin terasa ketika saya menjalani lomba bukan lomba sih sebenarnya kayak pertukaran raja for youth international German saya Alhamdulillah waktu itu menjadi finalist 240 besar dan itu adalah kesempatan yang sangat berharga untuk saya dan kemudian saya juga mendapatkan kesempatan menjadi salah satu daripada 100 contributor for national poetry woman nah di sini ini mengasah kemampuan saya mengulis bahasa Inggris tapi khususnya ke pusi ya kemudian Alhamdulillah saya juga kita mendapatkan 15 besar dalam lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional di UN Makassar dimana kita salah sebagai satu-satunya kampus yang ada di Kalimantan yang berhasil tempus dan peringkat kita adalah di bawah UNJ dan terakhir saya menjadi partisipan Youth Abroad Festival Indonesia Nah di sini saya lebih fokus ke debate coaching ya kenapa pertama-tama karena memang passion saya disana kemudian challenge-nya lebih besar dan tentunya juga debate coaching sendiri sangat berkaitan dengan yang namanya public speaking dimana debate itu sendiri seperti tayung ya tayung yang memayangi semua skill yang ada dalam Bahasa Inggris artinya ketika kita menjadi seorang di best atau kita menjadi seorang educator juga tentunya tidak hanya handal dalam lesson-nya tidak hanya handal dalam apa namanya writing reading-nya tetapi juga di dalam sepertinya dan tidak dan tidak hanya itu akan tetapi bagaimana kita juga memanage as content yang justru kita untuk menyatakan para juridik kita tentang pendapat kita adalah yang terbaik sekarang ini pekerjaan saya selain mengajar saya adalah debate coach untuk fakultas kedokteran jurusan PSKM di Universitas Lembong-Mampurra dan saya juga merupakan debate coach di dua sekolah ternama di Kabupaten Ganjar yaitu SMA N1 Markapura dan pondok pesantren Barul Hijrah Putra nah disini saya juga menjadi seorang pioner atau pendiri pertama pertama yang ada di Kalimantan tentunya yaitu rumah Inggris Glorious atau yang disebut GE House atau Glorious Inggris House nah disini ketika saya masih kuliah di semester 3 saya alhamdulillah mendapat kesempatannya untuk mendapatkan beasiswa selama beberapa bulan belajar di kampung Inggris Pare dan alhamdulillah juga saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi tutor speaking disana dan hal itu menjadikan pengalaman yang sangat-sangat berharga untuk saya nah ketika kita ngomong rumah Inggris Glorious itu apa sih ya tentu saja rumah Inggris tersebut adalah sebuah rumah dimana memfasilitasi dengan asrama Inggris Area PNB sepertinya 24 jam kalian harus membuat Inggris kemudian ada tutor penari di sana terus itu ada 5 kali pertemuan dalam sehari terus programnya adalah sama persis sistem dan performnya sama persis dengan yang ada di kampung Inggris Are Jawa Timur akan yang membuat sangat berbeda adalah pada public speaking trainingnya dan debate coachingnya jadi untuk kalian yang ingin mendaftar di SKPGR Banyarmasin jangan ragu karena yang membuat kalian berkualitas adalah diri kalian dan jangan lupa juga berdoa dan kemudian melihatkan dalam hati kalian ketika lulus dari SKPGR Banyarmasin kalian akan menjadi seseorang yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat sepertar baik itu saja dari saya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hangat dari Jika